Terima kasih. Keluarga itu boleh dikatakan tinggal nemu dan menggunakan, sehingga kita tidak tahu pasti masalah bentuk dan umur untuk masalah bangunan ini. Dulu memang bangunannya ini ya satu, belakang itu ada, belakang itu ada rumah, tapi karena ya mungkin dari kualitas kayunya sudah lain, sudah rapuh, sehingga diganti dari bentuk kampung seperti itu. Lalu untuk pusokonya ya masih ditinggalkan di situ, lalu benda-benda yang masih ya seperti inilah, ada perabotan seperti itu, tempat tidur itu masih asli dari Simbah. Dan ini tempat untuk bertemu dengan mungkin demang-demang dari tamu lah begitu, untuk tamu, lalu itu juga tempat tidurnya Simbah Putri, kalau yang itu Mbah Kakung. Lalu almari itu juga dulu untuk tempat penyimpanan barang-barang yang itu, lalu ada pusokonya juga ada. Sebesar ini tempat duduk dan kelengkapannya, mojo, kursi, dan lain-lain. Ini, terus yang kedua itu tempat tidur. Tempat tidur itu Mbah Putri, ini. Terus menikah, tempat tidur yang kakung, sejak dulu kalah. Tuh, kayak gitu sampai bentuknya. Nah, kalau barang-barang perabotan rumah tangga, ya seperti inilah. Ada cangkir, ada apa itu, piring-piring. Piring-piring, piring-piring dulu kan cepek-cepek gitu. Seperti itulah. Ini ada yang metin hulan, ada yang metin... Mana ini ya? Ada yang Fransai. Ini ada tombak, tapi saya nggak tahu namanya. Ini tombak, ini teken, teken yang dulu. Kalau ini landian tombak juga. Tapi ya, nyakcil. Untuk pusokoknya, ini ada... Ini keris, namanya keris panutup. Ya, namanya keris panutup ini. Kalau yang ini, ini pegangannya Mbah, yang rumin, terus menikah, betul pinggalkan itu, pindah-pindah saya pergi. Namanya ini bandel. Boleh dikatakan, kalau zaman sekarang bandel, jadi dia itu tahan dengan kaib dan lain-lain. Ya, dia itu makanya dulu untuk Mbah Pak Noko Doyong, itu kan musuhnya bukan manusia. Jadi musuhnya itu dengan hal yang nggak kelihatan oleh mata kita, itu pakai ini dia menggunakannya. Bisa, tapi ini maaf, saya berani, nggak berani ini, bukanya bisa, tapi nggak berani ngedusi, mas. Jadi sehingga keadaannya seperti ini. Ini kiai bandel, namanya. Bandel, kalau sekarang kita ingin istilahnya bandel, tapi dia memberi nama bandel. Kiai bandel. Samurai. Selama ini memang ada pahagujukan Demangon Pawi, loh. Tapi dulu itu ada, memang ada. Tapi sampai sekarang itu karena pengaruh situasi dan kondisi mungkin, itu sehingga kami sendiri juga kurang begitu mengikuti, mas. Seperti yangnya, dulu memang sini ada ketuanya, ada pengurusan, pengurusan Demangon Pawi, loh memang ada. Bahagiannya itu memang dari ini, semuanya ini. Hanya limasan ini. Limasan ini yang masih asli. Kalau yang belakang itu, tinggal empiaknya itu. Kalau yang belakang, rumah belakang. Yang belakang itu tinggal empiak dan anu apa itu, termasuk pintu-pintunya itu. Itu masih asli dari sejak dulu. Belum pernah diganti, belum pernah diantun. Tapi ya sudah sama pernah, sama rusak gitu loh. Tidak pernah, tapi rusak posisinya, kondisinya itu sudah kayak gitulah. Ini dulu memang, ini depan. Depan itu ada kuncung sebelah itu. Itu ada kuncung namanya. Terus sebelah sana itu ada pohon sawo. Terus sana kiri ada pohon sawo. Nah, kuncungnya itu dulu juglo kecil. Nah, berhubung ini kan keluarga petani. Nah, itu untuk yang juglo-nya itu setelah yang sedol. Terus itu di, karena dia anak susu itu tidak mau menanggung itu masalahnya risiko. Itu dibawakan ke keburan untuk buat, apa itu namanya. Cukup ya, betul. Dibuatkan keburan sana, sehingga itu mengambil dari, itu dibuatkan peringkitan, itu namanya peringkitan, itu baru itu. Buatan baru untuk itu, menampung hasil pertanian gitu. Terus, untuk yang lain-lainnya, ya seperti ini, untuk yang belakang itu juga. Memang juga untuk, ya untuk, kalau keluarga banyak berkumpul kan ya, jadi nggak bisa, apa, nggak ngumpul-ngumpulan gitu ya dibuatkan. Itu misalnya, itu dulu kampung dari Pawon. Pawon itu diinggarkan di situ. Sehingga masih, mau yang simpah, ditaruh di situ, depan itu. Dulu kan, sini rumah, terus kampung Pawon istilahnya. Terus yang kampung Pawon yang satu itu, pintu depan itu, terus yang satu di situ. Terus untuk yang lain, membuat itu kecil. Dulu diumpulnya di tempat sini nih. Tapi, apa itu pakai kerobong itu, apa, apa namanya, kerobong, apa jenis kayak. Kerobong, namanya kerobongan, kerobongan ya, kerobongan. Itu di sini nih. Ini, apa ini, namanya Stambul. Kitab Stambul. Ini dulu juga bisa untuk, apa itu, kalau mana kecil yang rewel, itu bisa di, eh, taruh di, kepalanya gitu aja dah. Nggak ada ini, nggak pulang. Biar ini selepahin di simpah, banyak ini. Nggak, nggak pulang. Biasanya seolah ada. Ini sabuk di simpah. Enggak, kalau sabuk aja enggak. Setut di simpah. Ini dipakai dulu. Iya. Ini pun mau ngomong sini ya. Benik. Benik simpah bian yang mungkin itu terlihat gitu ya. Aku juga kurang tahu. Ini benik simpah bian. Ini mas kaya nge-nge. Ini juga benik ini. Iya, bapak, kalau ini saya ada kudamnya ini. Katanya. Saya udah ngerti nih. Enggak ada yang jelas. Hanya ini. Ini namanya, apa itu? Geledek, tinggup, papan, pari. Zaman bian kan simpah itu juga seorang petani. Dan ini tuh untuk istilahnya. Tapi dia itu seneng ngajak orang okeh, orang sing buruh di sini tuh banyak. Karena dulu kan tanahnya itu masih jembar sebelum di, apa, sebelum dibagi-bagikan para anak susu itu kan masih luas. Jadinya rumbung padanya banyak dan ngajak orang-orang itu juga banyak. Karena jiwa sosialnya Mbah Demang Ponopawir itu juga besar. Hanya itu senjata itu, itu tidak boleh keluar dari tabun. Itu yang pedang dan tiga-tiganya itu. Kemilikan ini milik atas nama Marto Diarjo. Tapi ini dari Mbah Marto Diarjo sudah diberikan kepada anak yang rakil namanya Sutresno. Sehingga dia di Jakarta. Nanti pulangnya hanya mungkin kalau lebaran itu kalau tidak ada COVID gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.